Tiga kengerian Hisbullah, salah satunya miliki pasukan khusus untuk hancurkan Israel. Terima kasih telah menonton! Hizbullah, Lebanon saat ini tengah jadi kelompok milisi yang mendapat banyak perhatian atas konfliknya dengan Israel. Konflik ini telah dikhawatirkan banyak pihak akan berubah menjadi perang habis-habisan dan meluas di Timur Tengah. Dilansir dari Al-Jazeera, Hisbullah, Lebanon telah memperingatkan bahwa mereka sepenuhnya siap berperang melawan Israel setelah kedua pihak terlibat baku tembak di perbatasan mereka selama berbulan-bulan. Konflik tersebut pecah setelah Israel menginvasi jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 dalam upayanya melenyapkan Hamas yang telah menyerang wilayah Israel Selatan pada tanggal yang sama. Hisbullah telah menegaskan bahwa serangan mereka akan berhenti jika Israel menghentikan invasi brutalnya di jalur Gaza. Tiga kengerian Hisbullah satu. Memiliki senjata mempuni kengerian Hisbullah yang pertama ini berasal dari persenjataan. Kebanyakan senjata yang dimiliki diketahui disuplai oleh Iran, salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah. Para pakar meyakini jika Hisbullah memiliki sekitar lebih dari 100 ribu roket yang disuplai dari Iran. Kelompok milisi Syah ini juga diduga memiliki ratusan rudal buatan Rusia. Hisbullah memiliki model roket Iran, seperti roket Ra'ad, bahasa Arab untuk Guntur, Fajr, Fajr, dan Zilzal, gempa bumi. Mereka juga menggunakan rudal anti-tank berpemandu secara ekstensif pada perang melawan Israel tahun 2006. Selain itu, kelompok milisi ini juga memiliki drone yang dikatakan sebagai model Ayoub dan Mersat yang dirakit secara lokal, sebagian besar digunakan untuk pengintaian, meskipun mereka dapat membawa muatan persenjataan kecil. Dua terlibat banyak konflik di Timur Tengah Hisbullah telah dikenal sebagai salah satu kelompok milisi di Timur Tengah yang banyak terlibat konflik, selain Hamas dan Houthi Yaman. Konflik Hisbullah ini tidak hanya berkaitan dengan Israel saja, namun juga dengan militer Lebanon dan sejumlah negara lain di Timur Tengah. Dikutip dari Aion Hezbollah, konflik antara Hisbullah dengan Israel dimulai ketika negeri Yahudi melakukan invasi ke Lebanon dengan tujuan mengusir dan menghentikan serangan yang dilancarkan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, pada tahun 1982. Hisbullah juga sempat berkonflik dengan militer negaranya sendiri hingga menciptakan Perang Saudara. Ketika kelompok ini muncul pada tahun 1982, mereka sepenuhnya menolak legitimasi negara Lebanon dan menganggapnya sebagai musuh. Kebangkitan Hisbullah ini juga membuat Arab Saudi yang berhubungan baik dengan Lebanon tadinya, mulai menarik diri. Kekecewaan Arab Saudi dimulai ketika penguasa Lebanon, saat Hariri, memutuskan untuk berkompromi dengan Hisbullah. Tiga, memiliki pasukan khusus untuk melawan Israel. Konfliknya dengan Israel yang terjadi selama bertahun-tahun ini membuat Hisbullah menciptakan pasukan khusus pada tahun 1990-an. Pasukan yang diberi nama Al-Ridwan ini memiliki tugas utama untuk menyusup ke wilayah Israel. Sebelum menjadi anggota Al-Ridwan, pasukan Hisbullah harus melalui berbagai pelatihan ketat seperti penembak Jitu, perang anti-tank, pertarungan tangan kosong, pelatihan bahan peledak, mengemudi taktis, serta pelatihan pasukan khusus. Pasukan Ridwan telah terlibat dalam Perang Saudara Suriah sejak 2015 hingga 2016 sebagai dukungan kepada pemerintah Suriah dan ditempatkan di wilayah Aleppo. Pasukan ini juga berkontribusi dalam pertempuran Al-Qusair dan Al-Kalamoun, yang menjadi penentu kemenangan pemerintah pada kesempatan tersebut. Brigada Al-Qassam Sayap militer gerakan Hamas mengumumkan serangan terhadap markas tentara pendudukan Zionis Israel di Kota Rafah, selatan jalur Gaza. Sejumlah besar mujahidin kami mampu menyerang markas komando operasi musuh yang dibentengi di tenggara lingkungan Tal Al-Sultan di Kota Rafah dengan peluru anti-benteng, peluru anti-personil, penembak Jitu dan senapan mesin menengah, kata Al-Qassam dalam sebuah pernyataan singkat, Jumat 5 Juli, seperti disiarkan Kudspres. Operasi tersebut, lanjut pernyataan Al-Qassam menyebabkan sejumlah tentara pendudukan Israel tewas atau terluka. Al-Qassam juga menargetkan posisi komando dan kendali tentara pendudukan Israel di Poros Netzarim, selatan kota Gaza, bersama Brigade Naser Salah Aldin dengan beberapa rudal jarak pendek. Brigade Al-Qassam di Gaza telah mendokumentasikan operasi melawan pasukan dan kendaraan tentara pendudukan Israel sejak dimulainya invasi darat pada 27 Oktober tahun lalu serta banyak rincian operasi yang dilakukan terhadap pasukan pendudukan muncul dalam klip video. Sejak 7 Oktober tahun lalu, tentara pendudukan Israel melanjutkan agresinya terhadap jalur Gaza yang menyebabkan 38.011 orang menjadi martir dan melukai 87.455 orang lainnya, serta mendorong pengungsian sekitar 1,9 juta orang dari populasi jalur Gaza, menurut data PBB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!